Paling kesal sama Felix Yau, jujur aja, saya tunggu satu forum, gak ketemu-ketemu, ketemunya sama Ismail Yusanta yang cuma manggot-manggot aja, kemarin di TV One itu, saya udah incer, karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail, saya tuh ngancer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia gak tau bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhoirik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi gak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air, karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir kures, makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhoirik, dari Bani Koinuka. Hingga akhirnya, hartanya diwariskan ke Nabi, Nabi membuat harta warisan dari Mukhoirik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah, yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah ini ajaran Felix Siaw yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin, hilafah itu yang disebutkan oleh Sibut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma-algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasan, mau ke bulan, mau ke mas, segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang seri harus ganti. Wah yang diharamkan, aduh ini apa-apaan sih? Jadi, kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah, hilafah, islamiah. Wah namanya keren. Ada jamaah islamiah, jamaah surut daulah, jamaah surut hilafah. Wah namanya keren-keren, islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget. Kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Oke saudara-saudara kesubangsa setanah air. Ini video luar biasa sekali. Sekali lagi saya minta tolong, khususnya buat yang cinta NKRI, yang menyinginkan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan damai. Jadi, tolong share video ini. Share video ini sebanyak-banyaknya semampu saudara-saudara. Ini sangat baik untuk mencerahkan masyarakat. Agar tidak melihat agama itu hanya dari simbol-simbolnya. Tidak melihat agama itu dari arti-arti harafiahnya saja. Tetapi mengenal betul makna-maknanya yang tentunya harus merujuk kepada sejarah. Harus merujuk kepada sejarah. Sehingga kita dapat mengerti dengan benar arti dan makna daripada agama dan bagaimana cara beragama yang benar itu. Dan saya yakin si aktivis HTI yang bernama Felix Siaw ini, tidak akan berani berhadapan satu meja dengan Mas Islah Bahrawi ini. Bravo NKRI! Salam hormat, semangat buat seluruh saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!